Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelku Sekarang aku mau berangkat kursus Jerman Temenin aku ya, sambil aku jalan-jalan Sambil aku jalan menuju ke tempat kursus Aku mau nyeritain tentang situasi corona di Swiss Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like Kemudian komen Dan jangan lupa untuk subscribe juga Dan share ke teman-teman kalian Yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Corona gratis! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian mau butuh negative test untuk ke luar negeri gitu atau pulang ke Indonesia Nah, itu bukan gratis, itu kalian harus bayar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! diri kalian kalau memang ada gejala mirip COVID kalian bisa istirahat di rumah nah jika positif nanti dari mereka akan menelpon dan kita harus karantina di rumah jadi karantina di rumahnya itu selama 10-14 hari bahkan untuk kebutuhan sehari-hari itu harus minta bantuan sama keluarga kita atau temen kita kita nggak boleh keluar dan setelah 10-14 hari tanpa gejala atau 48 jam tidak ada gejala sudah kita sudah bisa beraktifitas kembali jadi udah nggak perlu lagi tuh dua kali tes itu tapi setelah 10-14 hari ini jika kita keluar kita harus pakai masker kemanapun ini kita lewat perumahan tapi sebenarnya ini yang kurang lebih tingkat dua atau tingkat tiga ini sebenarnya bukan rumah pribadi jadi kalau kalian dilihat di depannya itu ada satu kotak surat berarti satu keluarga ya itu adalah rumah pribadi tapi kayak gini kan tiga tingkat nih itu apartemen jadi apartemen jadi apartemen yang disewakan biasanya itu perlantai itu jadi biasanya nih kayak gini nih aku tunjukin ya satu ada ada pak pos lalu nyampe di depannya kan ada tiga kotak pos tapi di situ ada tinggal tiga keluarga di sini gitu jadi perjalanan aku masih sekitar 5 menit lagi jalan ini cuacanya agak mendung 0 derajat dingin ya lumayan dan aku sebenarnya yang paling merasa kedinginan adalah kuping sama tangan jadi wajib banget pakai sarung tangan ini juga apartemen nih kalau yang ini memang dibikin kayak gedung gitu nah yang di depan nih baru nih baru nanti kapan aku ceritain gimana pengalaman aku dan Patrick gitu waktu kita nyari apartemen ini ternyata susah sulit wah ini cuma ada satu kotak pos padanya rumah pribadi gitu ini ada sampah-sampah sampah yang ditaruh di depan rumah karena nanti ada tukang sampah yang ngambil nah ini yang seliran yang warna biru jadwalnya memang ini hari apa ya hari Kamis jadi harus ditaruh di depan rumah gitu kalau di apartemen kita itu ada tempat pengumpulannya lagi karena kita apartemennya terdiri dari banyak kamar jadi dikumpulin dulu disitu itu ada playground asiknya di di Swiss itu banyak sekali playground dan memang siapa aja boleh masuk kecuali memang kalau ditulisnya itu private nah ini juga apartemen nih tapi terus terang aku nggak terlalu suka kalau yang apartemennya gedung gedung atau modern building kayak gini ini aku lebih suka yang kayak rumah-rumah yang kayak gini nih bener-bener khas banget khas Eropa nah ini sekolah nih oh di atas sekolah taman kanak-kanak ada park lagi di sana di depan itu hampir pusat area seliran sebelah kanan itu sebelah kanan itu kantor dan kantor kelurahan oke kita udah sampai ini dia gedungnya harus pakai masker dulu oke sampai ketemu nanti ya kita udah pulang dari kursus sekarang mau jalan pulang aku mau share lagi mengenai Corona di Swiss jadi disini tuh kasusnya kita udah lewatin fase wave kedua ya jadi sempat naik lagi terus sekarang 4.000-3.500 per hari jadi masih masih tinggi selalu ada peraturan baru dari dari pemerintah Swiss jadi baru kemarin keluar kalau sekarang ini kita hanya boleh berkumpul dua keluarga jadi kalau kalian mau ngundang temen untuk makan di rumah itu boleh tapi hanya dua keluarga nanti pas Christmas boleh berkumpul tapi hanya maksimal 10 orang oh tuh ada burung gagak angka 3.500-4.000 untuk Swiss itu tinggi banget ya karena Swiss itu penduduknya dikit dan disini tuh orang-orang memang suka mengundang orang untuk makan bersama gitu jadi penyebarannya memang mungkin dari sana dan restoran-restoran kemudian anak-anak disini juga masih sekolah di sekolah offline ya jadi datang ke sekolah dan mungkin dari situ juga ada penyebaran tadi aku baru dikasih tahu kalau salah satu temen di kelasku itu positif corona tapi minggu ini ya jadi dia memang udah gak masuk tapi beberapa hari kemudian dia dibilang positif nah karena kita di kelas semua pakai masker jadi kita gak perlu untuk karantin atau tes tapi kalau di kelas kita gak pakai masker nah kita wajib karantin 10-14 hari masih boleh keluar tapi pakai masker kalau tidak ada gejala tidak perlu tes tapi kalau ada gejala kita harus ikut tes itu yang berlaku di Swiss ya udah sampai kita udah sampai rumah Makasih udah nemunin aku jalan-jalan jalan-jalan sebenernya ke kursus kalau kalian suka dengan cerita-cerita ini jangan lupa di like videonya kemudian di komen jangan lupa subscribe juga dan share ke teman-teman kalian dadah sampai jumpa